Terima kasih telah menonton Piawayan banyak anak muda di Banua ini, terutama di kota Banjarmasyid, yang menggandrumi jenis musik dipadu dance atau tari enerjik yang identik dengan boy band dan girl band dari Korea itu. Namun, kaulah muda di Banua ini tak sekadar meniru gaya dandanan boy band atau girl band negeri ginseng tersebut. Mereka melakukan sentuhan kreativitas pada gerak dansenya sehingga terlihat lebih atraktif dan menarik. Mereka bahkan ada yang membentuk grup cover dance. Piawayan mereka ngedance dan menyanyi telah dibuktikan dengan tampil di berbagai event, terutama di Banjarmasyid. Salah satu di antara grup cover dance itu adalah B-Twins. Grup berpersonal 13 orang gadis cantik ini, 9 orang di antaranya menjadi pusat perhatian pengunjung saat tampil di Korean Japan Festival, Januari lalu di Taman Budaya, Kalimantan Selatan. Selain memiliki wajah yang imut, grup yang dipemanduai Wiwi ini ketika itu juga berpenampilan seksi dengan tema Dream Girl Barbie. Pastinya penampilan mereka kian membesonakan mata. Namun, tentu bukan sesuatu yang gampang bagi mereka untuk bisa tampil memukai. Apalagi mereka tak sekadar mengandalkan kemampilan seksi dan kemalaikan tubuh, tapi juga punya kemampuan dance yang mumpuni. Skill dance kpop mereka capai melalui latihan rutin. Selama ini mereka latihan di studio Sophie di Jalan Belitung Darat, Banjarmasyid. Studio yang berada di lantai dua tersebut ukurannya cukup memadai sekitar 10 x 20 meter sehingga mampu menampung puluhan orang. Belum lama ini, mereka kembali latihan di tempat itu. Beberapa orang yang datang lebih dulu sembari menanti rekannya yang lain datang langsung menyeterilkan area untuk latihan dance, seperti menyusun bangku plastik dan menepikannya ke pojok depan ruangan. Sebagian yang lain mempersiapkan perlengkapan musik dan sound sistemnya. Setelah semua kru tiba di lokasi, mereka bergegas membentuk barisan secara rapi. Seorang di antaranya memandu di barisan terdepan. Dengan iringan musik kpop, mereka pun antusias latihan. Beberapa kali gerakan dance diulang untuk menyempurnakan gerakan tubuh. Di selajudah latihan, mereka saling bercengkrama sembari melombarkan persediaan dan menyempurkan rindu. Selanjutnya, mereka kembali aktif dan kompak latihan. Kita tuh kadang kalau perukom itu bisa beda-beda konsep. Tapi kita tuh konsepnya lebih ke energi, energi power gitu, sama seksi. Kita kawan-kawan kemarin IOI. Ke German IOI. BGSN sama Girl Veneration. Boi band-nya? Boi band-nya? EXO T.S. Iya, EXO-EXO. Kemarin kita bawain Super Junior. Sama mungkin sukanya sama Seven Band juga. Terima kasih.